Ini adalah video viral warga yang mengangkut jenazah dengan kendaraan roda tiga. Dalam video, tiga orang anggota keluarga menangis dan memeluk jenazah yang ditutup dengan kain. Dalam video ini juga terdengar suara perka mengutarakan kekecewaannya terhadap layanan di rumah sakit umum daerah Caruban, Madiun. Sementara itu pihak RSUD Caruban menjelaskan pasien telah ditangani sesuai prosedur. Pada hari Senin 26 Juli, keluarga membawa pasien ke IGDR RSUD Caruban. Usai diperiksa, tim medis menyarankan agar pasien dirawat inap. Sesuai prosedur rumah sakit, setiap pasien yang akan menjalani rawat inap wajib menjalani tes cepat antigen. Namun keluarga pasien menolak dan memilih untuk membawa pulang pasien dengan kendaraan roda tiga, hingga akhirnya pasien dikabarkan meninggal dunia di tengah perjalanan. Tentunya untuk membedakan itu kami harus melakukan prosedur swab. Swab antigen. Nah disinilah permasalahannya. Jadi pasien menolak untuk dilakukan itu. Dan kami juga persilahkan pasien untuk memberikan pilihan. Dan ada sekitar 30 menit waktu itu pasien untuk menentukan pilihannya. Dan pasien tetap menyatakan atas permintaan sendiri melakukan pulang paksa. RSUD Caruban merupakan salah satu rumah sakit rujukan pasien COVID-19. Setiap pelayanan kesehatan yang mengharuskan pasien dirawat inap wajib menjalani swab antigen untuk membedakan pasien umum dengan pasien COVID-19. Terima kasih telah menonton!